Assalamualaikum semuanya disini saya mau berbagi cara memutihkan matras yang menguning ini ada noda darahnya ada noda kuningnya dan untuk memutihkan seperti ini supaya putihnya rata nanti saya menggunakan 2 kali proses dan ini putihnya belang-belang kayak gini jadi disini saya tidak pakai pemutih cuma pakainya brito brito penghilang noda jamur dan disini saya menggunakan oksibos ini penghilang noda darah yang sudah lama ini bahan-bahannya saya siapkan terlebih dahulu aja kayak gini disini saya pakainya kuas supaya memudahkan pakai cuka, pakai citron pakai pewangi pakai deterjen ini bahan-bahan yang nantinya akan saya pakai semua ini akan saya pakai semua nah ini pakainya sarung tangannya tinggal 1 tidak apa-apalah pakai sarung tangan 1 soalnya pakai oksibos harus pakai sarung tangan nanti saya akan langsung campur supaya tidak kerja 2 kali langsung saya campur aja oksibos sama penghilang noda jamurnya dulu akan saya campur terlebih dahulu jadi noda darahnya sekalian hilang untuk noda darah ini wajib pakai sarung tangan ya soalnya dia gato nah untuk takarannya kira-kira segini ya ini setengah ya kira-kira 100 ini jadi langsung akan saya campur guys ini nanti akan terjadi apa terjadi reaksi kimia ya tapi tidak apa-apa sih jadi apa sih mukanya harus dijauhin nah kayak gitu nah ininya saya penuhi nih soalnya dia matras ya matras kayak gitu kan dia lebar oke langsung saja kalau sudah seperti ini tinggal dioles aja guys ini rajikan ini jadi ini nanti si noda darahnya juga langsung kabur ini kalau sudah pakai rajikan kayak gini tapi kalau tidak dikasih oksibos nggak bisa noda darahnya masih tetap ada yang hilang cuma noda kuningnya doang jadi penghilang noda jamur itu mirip dengan pemutih ya itu nggak bisa untuk baju warna bismillahirrahmanirrahim kayak gini aja oles tipis aja ya asal dia mengenak nah nanti untuk deterjen citron itu sudah saya siapkan cuma buat proses keduanya nanti setelah di oles ke semuanya ini si oles dulu semuanya sampai rata susah nyutingnya susah ini kayak gini semua guys jadi nanti bolak-balik kayak gini tapi kalau prosesnya langsung direndam nggak bisa harus diginiin kalau direndam nggak bisa nah ini nih kalau kuning-kuning kayak gini doang dia cuma pakai pemutih aja bisa kalau yang kuning gini tapi kalau yang tadi itu ada noda darahnya juga makanya ini sekalian saya campur aja kayak gini dan untuk harganya ini kalau proses kayak gini ini harganya dua kali lipat lebih ya nah ini tinggal baliknya nih guys tinggal baliknya ya tinggal baliknya sama racikannya juga sama kayak gitu tinggal kita oles lagi guys mulai dari mana nih jadi beda ada yang kuning ada yang hitam gitu itu darah yang sudah lama makanya saya kasih oksibos oksibos penghilang noda darah kalau mau cari di online bisa oksibos penghilang noda darah pindah sebelah sini deh nah ini kalau mau proses kayak gini ini lebih bagus lagi prosesnya pagi untuk kalau cuacanya panas paginya diproses itu lebih bagus lagi jadi nanti jemurnya kenain matahari wis plastikin celongnya lebih mantep lagi cuman ini saya prosesnya malam soalnya sambil bikin video kalau nggak dibikin video ya pasti prosesnya pagi soalnya sempatnya bikin video malam guys kinclong banget ini hasilnya nanti yakin aja kalau kerja tuh yakin aja guys dah sambil pulang kayak gini lipat nah ini tinggal segini nih guys tinggal sini sama sini jadi pas tuh cuman dua kali dua kali nuang ya kalau tempatnya gede sekali tuang aja berarti dua tutup dua gelas dua gelas gitu jangan lihat hasilnya dulu ini biarin kayak gini aja dulu pas lah bising sekalian ya yang jelas jangan dicampur sama citron sih kalau jenis-jenis pemutih kayak gini jangan dicampurnya sama citron sama cuka jangan dicampur ya tuh ini oksi nih kelakuan oksi kayak gini makanya saya males pakai oksi tuh kalau nggak ada noda darahnya juga paling cuman pakai noda jamur doang kalau cuman kuning-kuning pakai pemutih ataupun noda jamur ya bisa banget enggak papa ini cowok kok ya tapi kalau capek pakainya sarung tangan ya kayak gini di sarung tangan aja kayak gini tuh ya kayak gini guys tuh sudah lagi memudar dia jadi biarin dulu aja sambil istirahat dulu sambil nyiapin bak nyiapin air kita diamkan dulu aja kayak gitu biarin aja dulu biar dia berantem dulu sama si nudanya disini saya menggunakan deterjen laundry ini langkah kedua nih guys langkah keduanya kayak gini soalnya kalau langsung masuk mesin cuci kasihan mesin cucinya soalnya kalau penghilang jamur ataupun pemutih kalau bisa jangan langsung masuk mesin cuci jadi harus dibilas di bak dulu ya dicuci dibilas baru boleh kalau mau dicuci di mesin cuci baru boleh kayak gitu tinggal dimasukin aja guys bed covernya kayak gini udah rada genclong sih nah jadi gini guys kalau kayak gini langsung masuk mesin cuci sayang-sayang mesin cucinya bisa berkarat karena dia pakai penghilang jamur kayak gini jenis-jenis penghilang jamur kayak gini ini dia kan mirip sama pemutih cuman bedanya dia nggak terlalu bau pemutih jadi nggak perlu menghilangkan baunya ya cuman kalau menghilangkan kayak gininya sebenarnya lebih tajam pemutih sih kalau pakai pemutih ya bisa langsung bus gitu seperti di bed cover yang putih kuning itu itu saya cuman pakai pemutih sama sunlight aja langsung bus sekali oles langsung bus bisa langsung bus ini udah udah lama banget ini kalau kayak gini nah ini tinggal didiamkan sekitar 15 sampai 20 menit kalau sudah didiamkan ini nanti saya bilas sedikit kalau sudah dibilas baru si trunya nanti saya masukin di mesin cuci guys oke lanjut lagi kalau sudah seperti ini ini tinggal di apa dibilas dulu aja guys dibilas dulu dibilas santai dibilas sekali baru masuk mesin cuci nanti si trunya masuknya ke mesin cuci cuman biar mesin cucinya nggak berkarat dibilas dulu kalau cucinya manual lebih mantep lagi si trun sama air panas cuman karena ini saya langsung mesin cuci langsung masuk mesin cuci jadi ini saya nggak pakai air panas pakainya air biasa aja nah ini tinggal netralin guys jadi hasilnya mantep udah nggak perlu dikasih deterjen sih ini udah mantep kayak gini aja langsung masukin mesin cuci mana mesin cucinya nah ini guys kayak gini ini citronnya tadi citron satu bungkus saya masukin langsung aja kayak gini kalau sudah dikasih citron nggak usah pakai cuka nggak usah pakai cuka nggak apa-apa tinggal dicuci aja saya pakainya cuci cepat aja pakai cuci cepat ini untuk pengaturan airnya airnya sekitar 8 ya 8 cukup nyuci nya 10 menit aja bilas sekali aja ini bilas bilas sekali spinnya maksimalin ya 7 udah start airnya belum dinyalain lagi kalau pakai pemuti sebenarnya lebih cepat cuman pemuti nggak bisa ngilangin noda darahnya kalau tadi ada noda darahnya noda kuningnya dan ini nodanya sudah noda lama semua sampai bed cover nya juga pada belang belang kayak gitu semua kalau ini insyaallah nanti hasilnya rata belum saya lihat soalnya kalau saya kalau sudah proses di oles ke semuanya ya sudah nggak tak lihat lihat nya nanti kalau sudah proses menghilangkan noda seperti ini lebih bagus lagi cucinya secara manual terus jemurnya kalau bisa dijemur supaya kena matahari gitu kayak gini ini kan sekitar jam 2 pagi ini jam 2 pagi besok kalau misalkan panas langsung saya jemur di matahari supaya sisa-sisa nodanya itu keluar jadi sisa-sisa nodanya kena matahari itu nantinya bisa memudar gitu guys jadi warna putihnya lebih bagus putih dipakai matahari mantep banget kalau belum bersih ya ya apes berarti soalnya nodanya sudah benar-benar lama banget jadi kemungkinan bersih total seperti baru ya ya enggak sih enggak seperti baru cuman lebih bersih dari sebelumnya untuk harganya ini saya kasih harga dua kali lipat dari harga biasanya guys kalau ini harga biasanya bed cover ini kan kecil ini bed cover kecil kayak gini harga biasanya ini cuman 15.000 kalau disini ya kalau kotoran biasa cuman tak kasih harga 15.000 tapi karena prosesnya seperti ini ini tak kasih harga 35.000 guys tak kasih harga 35.000 jadi enggak rugi sih walaupun pakai berito ataupun pakai pemutih ya menurut saya enggak rugi ya kalau misalkan merasa rugi harganya bisa dinaikkan lagi pelanggan pasti puas asal hasilnya memuaskan ini juga permintaan pelanggan jadi pelanggan sudah ngomong dulu ini minta diproses mas mau dipemutih mau diapain gitu katanya makanya ya saya prosesnya seperti ini aja ya mungkin itu saja video dari saya semoga video ini bermanfaat buat kalian semua jangan lupa like share jangan lupa di subscribe juga terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu lagi di video selanjutnya